Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Jakarta Selatan, Iwar Nuardana menerima kunjungan kerja dari DPRD Provinsi Banten di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Jakarta Selatan pada hari Selasa 12 Juli 2016. Pada kunjungan kali ini dalam rangka memberikan percontohan dalam pengembangan perpustakaan di daerah Provinsi Banten. Iwan Wardana yang didampingi jajarannya mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih karena perpustakaan dan Arsip Kota Jakarta Selatan dipercaya sebagai referensi dalam kunjungan kerja. Pihaknya akan memberikan masukan dan penjelasan apa yang diperlukan dalam kunjungan kerja DPRD Provinsi Banten yang fokus dalam mengembangkan perpustakaan di daerahnya. Kunjungan dari Komisi 5 ya, DPRD itu luar biasa buat kita. Ini satu kebanggaan, satu bukti bahwa kantor perpustakaan dan Arsip Kota Jakarta Selatan dengan badan perpustakaannya menjadi lirikan Provinsi lain bahwa kita sudah punya prestasi atau inovasi yang berbeda dibandingkan kota-kota atau Provinsi lain. Nah permasalahannya adalah kita perlu saling tukar ilmu, saling tukar wawasan kurang lebih apa dengan adanya kunjungan dari Komisi ini menjadikan pemahaman saling isi, kekurangannya apa, masukannya apa untuk menambah kesempurnaan dari perpustakaan dan Arsip di Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih kepada Pemprov Banten khususnya dari Komisi DPRD, Komisi 5 yang sudah berkunjung ke kantor perpustakaan dan Arsip. Oke, prestasi apa semua yang sudah dicapai oleh Pemprov Banten khususnya? Kalau prestasi tidak bisa dilakukan dengan angka, tapi yang jelas adalah kualitas masyarakat di kota Jakarta Selatan khususnya, ini makin lama makin membaik. Khususnya peningkatan minat baca dan kemampuan dan keinginan masyarakat untuk membaca. Ini khususnya buat generasi muda, khususnya di tingkat-tingkat 5 tahun dasar sampai 12 tahun. Layanan bercerita kami juga jauh lebih baik diterima oleh masyarakat, kemudian masyarakat juga menjadi lebih enerjik dan mereka punya inisiasi sendiri untuk menyumbangkan buku. Dan kami menerima banyak sekali buku dari masyarakat kota Jakarta Selatan bahwa ini perpustakaan bukan hal yang biasa lagi, tapi ini adalah sebuah progres dari sebuah kemajuan yang tadinya transformasi yang biasa-biasa saja, sekarang dengan proses digitalisasi menjadi lebih enerjik buat masyarakat kota Jakarta Selatan. Sementara, Ketua Rombongan Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Fitron Nuriksan yang ditemui usai kunjungan kerja mengatakan, kehadirannya dalam rangka pembelajaran program-program yang dilakukan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Jakarta Selatan untuk dapat meningkatkan perpustakaan di daerah Provinsi Banten. Fitron juga menambahkan, perpustakaan yang dibangun bukan hanya sebagai tumpukan buku yang dijaga pegawainya saja, tetapi banyak sekali program yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas perpustakaan yang dilakukan di Jakarta Selatan. Kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, karena perpustakaan itu menjadi bagian dari kemitraan di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, maka kita punya kesempatan sampai penyusunan anggaran ini untuk meningkatkan kapasitas anggota. Jadi kita melakukan studi komparasi ke beberapa daerah, dan kami melihat perpustakaan ini penting, karena sejauh ini orang tidak terlalu punya kebanggaan ketika mereka berada di perpustakaan, karena program-program perpustakaan itu biasanya monoton. Tapi begitu kami melakukan proses peningkatan kapasitas melalui kunjungan ke beberapa perpustakaan terbaik, dan perpustakaan yang dikuali oleh pemerintah, sehingga kita nanti bisa mendorong dan meningkatkan program-program yang ada di Provinsi Banten yang terkait dengan perpustakaan. Dan banyak sekali yang kita peroleh di JKI Jakarta ini, terkait dengan program-program perpustakaan. Dan ini menjadi satu hal yang penting untuk kita bawa dan kita persiapkan untuk rapat koordinasi dengan badan perpustakaan dan arsip daerah di Provinsi Banten. Jadi perpustakaan jangan dilihat hanya sebagai tumpukan buku yang dijaga oleh pegawainya, tapi ternyata banyak sekali program yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas perpustakaan. Dan ini dilakukan di Jakarta. Kita ingin mencontoh itu dan bisa dilakukan di Banten. Contohnya program apa? Tadi saya lihat perpustakaan di Jakarta, saya lihat tadi di sini ada storytelling, ada trauma healing, dia ada dongeng yang di daerah pengusuran dan daerah bencana. Nah ini bagus untuk kita kembangkan. Juga tadi ada peminjaman paket. Jadi TBM-TBM ini biasanya minim buku, tapi ternyata di sini ada program bagaimana meminjamkan sampai 100 lebih buku yang bisa nanti digilir ke TBM-TBM. Ini kalau kita tiru, di Banten ini kan orang mendirikan perpustakaan high cost, dia harus punya buku. Tapi kalau perpustakaannya menyediakan pinjam paket, ini bagus. Jadi nanti saya punya TBM, TBM bisa pinjam buku paket di sini. Nanti bisa ada 100 judul buku setelah dianggap sudah terdistribusi, dibaca oleh masyarakat, nanti pinjam lagi dalam durasi waktu tertentu. Ini bisa kita contoh. Karena jangan sampai TBM dibentuk tapi nggak ada bukunya. Nah di sini solusinya adalah pinjam paket. Kita bisa tanda kutip curi ini idenya. Dari kantor perpustakaan dan arsif kota Jakarta Selatan, tim Liputan Kominfomas Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!